Waktan di lapangan, saksi-saksi dan bukti, itu tidak ada. Ada peringatan, ada pemerintahuan, ada kurnal itu, jangan lewat sini, ada ingin buat, itu belum ada ingin sama sekali. Ketua Tim Pemenangan Daerah, TPD, Boyolali, Ganjar Mahfud, Susetya Kusuma Dwi Hartanta, mengungkapkan cerita lain dibalik kronologi pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota TNI di jalan depan markas Kompi D-Rider 408 SBH Boyolali, Sabtu, 30 Desember 2023. Sebelum dikeroyok, mereka sempat dilempari dengan baru dan dihadang menggunakan bambu. Penganiayaan itu terjadi saat beberapa simpatisan ini mengikuti acara yang dihadiri Ganjar Pranowo di Boyolali, pada Sabtu, 30 Desember 2023. Jika memang ada kesalahan yang diperbuat oleh para simpatisannya tersebut, ia mempertanyakan tidak adanya itikat untuk menjalin komunikasi. Dari ketujuh orang simpatisan pendukung Ganjar Mahfud yang dianiaya, dua diantaranya mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Sehari setelah penganiayaan itu, keduanya juga masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Pandan Arang Boyolali. Dia mengaku pasca kejadian ini, perwakilan anggota TNI menjenguk keduanya di RSUD Pandan Arang Boyolali. Anggota TNI Kompi Biraider 408 SBH, Boyolali juga membawa bingkisan. Namun bingkisan itu akhirnya dikembalikan ke markas. Perwakilan keluarga mengembalikan bungkusan plastik warna merah itu ke markas pasukan 408 Boyolali. Selain itu keluarga juga menolak pembiayaan rumah sakit untuk pengobatan keduanya. TNI Kompi Biraider 408 SBH, Boyolali juga menolak pembiayaan rumah sakit untuk pengobatan keduanya. Terima kasih telah menonton!